Hai, setelah melihat Axio Cyberbook beberapa waktu lalu, kami yakin bahwa Axio semakin bisa ngasih laptop-laptop spek kekinian dengan harga sangat bersaing. Nah sekarang, Axio lanjut lagi dengan merilis laptop Intel Core Gen 12 paling terjangkau di Indonesia saat ini. Axio Z Series adalah lini baru dari Axio yang katanya terinspirasi laptop-laptop di sini sejepang, seperti Vio Z atau Dinebook. Kelihatan sih, ini desain kotak lancip dan tegas terlihat serius dari segala sudut. Oh iya, ini kenapa ada metalnya, bukan berarti ini collab sama Metallica ya, atau band metal, melainkan sekedar nandain aja bahwa cover belakangnya udah aluminium, sebab yang Z10 biasa terbuat full dari polimer. Penampakannya cukup bagus, munggungnya ini clean banget, hanya disertai logo Axio di pojok, tulisan Axio sendiri cuma ada di bezel bawah. Simple dan enak dilihat. Namun, konstruksi polimernya sendiri secara build quality masih bisa lebih bagus lah. Agak-agak ada flexing dan sayangnya masih bunyi kalau ditarik-tarik atau sesimpel buka layar. Masih PR lah ini hitungannya untuk mayoritas laptop Axio. Yang penting untuk di kelasnya, penampilan Z10 metal ini cukup oke dan nggak malu-maluin. Kalau misal kalian ganti logo Fujisoto Dinebook, pasti langsung nggak bakal ada yang nyadar. Dengan mudah, layar berserta engsel elevated-nya bisa diangkat tanpa dibantu tangan kedua. Panel IPS 14-inch Full HD ini actually ya sesuai harganya, dapet 71% sRGB dan overall nggak muluk-muluk amat lah untuk kebutuhan manusia normal selama nggak ngedit foto atau video secara serius, seenggaknya bukan TN macem punya merek sebelah. Inilah kualitas webcam 720p yang dilengkapi privacy shutter. Konektivitas fisik di laptop ini lengkap, mulai dari USB-C 3.2 Gen 1 dengan support PD dan DP, dua USB-A 3.2 Gen 1, HDMI dan LAN port di kanan, lanjut kiri ada slot gembok, charging port konvensional, satu USB 2.0 SD card reader yang bikin kaum konten kayak tertenang, serta kombo audio jack. Wi-Fi yang dipakai adalah Wi-Fi 5. Jujur, kami seneng banget ada fitur USB-C yang lengkap gini jadi bisa ngecas sambil nyolok monitor yang support USB PD. Namun perlu diingat bahwa charger yang di-include itu masih charger konvensional 60W. Axio Z10 Metal telah dirilis dalam 3 SKU, mulai dari yang Intel Core i3-1215U Alder Lake Seri U, hingga yang paling mentok adalah Core i5-1235U 10 Core yang kami pegang ini, terdiri dari 8e Core dan 2p Core. Semakin menjanjikan lagi adalah fakta bahwa RAM DDR4 dual channelnya serba upgradable, ditemani pula satu slot M.2 PCIe Gen 4 yang sementara diisi SSD 256GB atau 512GB PCIe Gen 3 standar. Performa CPU faktanya nggak terlalu beda jauh sama laptop-laptop Core i5 seri U yang lebih elit, yang penting tembus skor 1000 di Cinebench R15, yang berarti udah lebih kenceng dari Core i7 generasi 11. Setelah 6 kali run pun skornya masih belum jatuh di bawah 950 ya, so untuk render-render video atau project 3D ringan, ini jelas juga udah outperform semua chip Core i5 dan Core i7 28W dari generasi sebelumnya. Selanjutnya, kalau mau diajak sedikit gaming, Iris Xe80EU ini belum terlalu tertinggal untuk game ringan macam Dota mentok kanan Full HD karena masih bisa dapet rata-rata 40fps, namun di Genshin setting medium FSR nyala masih rada ngadet sayangnya. Paling ya kasih setting low atau turunin resolusi dikit solusinya kalau mau lebih lancar. Meski sistem cooling sangat sederhana, hanya ada satu kipas dan satu heatsink, setidaknya Axio nggak memutuskan untuk buang panas ke arah engsel karena letak exosport ada di sisi kiri. Ya, secara manajemen panas, laptop orientasi value ini sayangnya bukan yang terbaik. CPU saat flow tembus 90 derajat dan suhu pada permukaan bisa mencapai 42 derajat Celcius setelah dipakai main game 20 menit. Dipakai main game atau render ya bisa, hanya perlu memaklumi panas pada permukaannya saja. Fitur tambahan yang ada di sini yalah keyboard backlit putih 2 tingkat, belum lagi ada kolom khusus home, page up, page down, dan ends, atau tombol panah yang luas. Ini keyboard actually bisa bikin lumayan betah ngetik, key travel oke dan luas dari ujung sampai ujung. Hanya touchpadnya saja yang dikorbankan jadi agak kecil, ditemani 2 tombol mouse fisik. Di pojok kanan atas ada tombol power dan lampu ini kator terpisah, lalu di sebelahnya ada grill yang menutupi 2 speaker stereo front firing. Speaker bisa dibilang mayan jernih dan powerful di harganya. Yang mungkin sedikit kurang selain build quality pada laptop ini, ya paling daya tahan baterai yang hanya bertahan sekitar 7 jam playback video pada battery saver. Gak gimana-gimana banget sih sebenarnya karena toh support ngecas via USB-C. Begitulah kurang lebih ulasan singkat kami tentang laptop pabrikan lokal yang satu ini. Secara value to performance ini udah bagus banget, memberikan opsi Intel Core i3 dan i5 generasi 12 dalam harga generasi 11 pada saat video ini dibuat. Tinggal ya perbaikin dikit lah build quality, gak mesti punya cover belakang metal, yang penting kalau udah bikin chassis plastik, bisa lebih solid dan gak bunyi-bunyi. Secara desain dan fitur ini udah mantep juga, kalau mau tambahin, kalau bisa ada seri SKU yang lebih mahal boleh ya, kasih layar 1% sRGB sekaligus sensor fingerprint. Kalau minat, boleh langsung cek link di deskripsi. Jangan lupa mendang-mending di komentar. And as always, stay safe and stay healthy. Sub indo by broth3rmax